Direktur Bisnis Bulog Febinovita dalam kunjungan kerjanya bersama Komisi 4 DPR RI di Kota Bitung, Sulawesi Utara pada Sabtu siang mengatakan saat ini Bulog memiliki pasokan beras sebanyak 1,1 juta ton yang tersebar di seluruh gudang Bulog yang ada di Indonesia. Pasokan ini diklaim aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terutama jelang perayaan Hari Raya, Keagaman, Idul Fitri dan juga Bulan Puasa. di mana pasokan beras yang aman untuk kebutuhan nasional berada di angka 1 juta ton sesuai ketentuan pemerintah. Kalau buat stok CBP-nya kan seperti teman-teman tahu kan cukup ya, di atas 1 juta udah karena kan pemerintah mensyaratkan itu 1 sampai 1,5. Tapi kalau untuk Komersilis kita Bulog banyak tiap hari atau tiap bulan juga tiap saat juga kita melakukan pembelian beras dan kemenuhan di toko-toko pedagang-pedagang dan lain-lain dan kita juga kan ada program tadi operasi pasar, itu kita gontorkan bebas. Mereka bisa membeli dengan harga dia ngambil di gudang beras medium dan untuk pedagang sendiri sebenarnya sih ada spare yang lumayan ya karena HAT-nya kan masih jauh, kira-kira gitu. Di samping ketahanan stok beras sebanyak 1,1 juta ton, Bulog juga saat ini terus melakukan penyerapan beras dari petani lokal terutama di daerah-daerah surplus beras yang tercatat sedang memasuki masa panen padi di kuartal pertama 2021. Bulog mencatat hingga awal April 2021 realisasi serapan beras dari petani mencapai 322 ribu ton. Penyerapan beras akan terus dilakukan Bulog sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah yakni 8.300 untuk beras medium. Tahun 2020, Bulog mampu menyerap 1,26 juta ton atau setara 89,75 persen dari target 1,4 juta ton. Yanemeka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.